Salam sejahtera Dan mengalami perubahan Tidak seorang pun tahu Kapan akhir perjalanan hidupnya Sehingga sebenarnya tidak seorang pun tahu Kapan kesempatannya untuk bertobat dan berubah Sampai tidak akan ada lagi Tidak tahu kapan kesempatan itu hilang Kuasa gelap menipu banyak orang dengan suara Bahwa nanti selalu masih ada kesempatan Untuk bertobat dan berubah Padahal sering kesempatan itu akan segera lenyap Dan tidak pernah kembali lagi Usaha kuasa gelap dimaksudkan Agar orang Kristen tidak berjaga-jaga Dengan sungguh-sungguh Dan tidak menggunakan kesempatan yang ada Untuk bertumbuh Maka sebagai akibatnya Kehilangan kesempatan sama sekali Fakta yang tak dapat dibantah Bahwa kuasa gelap telah berhasil Menipu banyak orang Sehingga mereka menyianyiakan Kesempatan yang Allah berikan Hal tersebut mengakibatkan Kebinasaan atas diri mereka sendiri Dengan cara ini Kuasa gelap berhasil Memisahkan manusia dari Allah Bapak Sudara ku Dalam Alkitab kita menemukan Kisah-kisah teragis Mengenai orang Yang tidak memiliki Kesempatan lagi Untuk memperoleh berkat Dalam Ibrahim 12 Ayat 15-17 Tertulis Jagalah supaya Jangan ada seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh Akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan Banyak orang Janganlah ada orang Yang menjadi cabul Atau yang mempunyai Nafsu yang rendah Seperti esau Yang menjual hak Kesulungannya Untuk sepiring makanan Sebab kamu tahu Bahwa kemudian Ketika ia Tidak menerima Berkat itu Ia ditolak Sebab ia Tidak beroleh Kesempatan Untuk memperbaiki Kesalahannya Sekalipun Ia mencarinya Dengan mencucurkan Air mata Ayat-ayat ini Mengungkapkan Kisah teragis Dari esau Sudara Yang dengan Cerobohnya Menukar hak Kesulungannya Dengan semangkuk Makanan Ketika esau Menyadari Kesalahannya Dan mencoba Untuk memperbaikinya Sudara Ia tidak memiliki Kesempatan lagi Ini benar-benar Suatu Keteragisan Yang tak terbayangkan Kalimat Tidak beroleh Kesempatan Untuk memperbaiki Kesalahannya Dalam ayat tadi Menunjukkan Kenyataan pahit Yang bisa Dialami oleh Setiap orang Nasihat ini Diberikan Agar orang Percaya Jangan Mengalami Pengalaman Seperti Pengalaman Pahitnya Esau ini Sudara Oleh sebab itu Kita tidak Boleh berpikir Bahwa Allah Sudah menentukan Orang Untuk diselamatkan Dan mereka Yang ditentukan Tidak mungkin Bisa Binasa Artinya Yang ditentukan Binasa Pasti binasa Yang tidak Ditentukan Binasa Pasti selamat Jangan Percaya Jaran itu Tidak Benar itu Kenyataannya Ada orang Yang mestinya Memiliki Hak kesulungan Sebagai Anak-anak Allah Dapat Melepaskan Hak kesulungan Itu Demi Kesenangan Atau Percintaan Dunia Faktanya Hari ini Dapat Dilihat Banyak Orang Kristen Yang telah Hanyut Dalam Berbagai Kesenangan Dunia Dengan Segala Hiburannya Sehingga Tidak Menghargai Nilai-nilai Rohani Hal ini Sama dengan Tidak Menghormati Tuhan Sudara Dan Tidak Menghargai Nilai-nilai Kekekalan Di dalam Kerajaan Surga Sudara Kita harus Selalu Berpikir Bahwa Seolah-olah Hari ini Adalah Hari terakhir Kita Dan Memang Faktanya Hal ini Bisa Benar-benar Terjadi Sudara Dengan Berpikir Demikian Kita Akan Berusaha Untuk Memanfaatkan Kesempatan Yang Ada Demi Perubahan Untuk Bisa Menyenangkan Hati Allah Dengan Hidup Sesuai Kehendak Dan Rencana Allah Seringkali Karena Setiap Hari Bisa Datang Dan Pergi Karena Setiap Hari Bisa Datang Dan Pergi Banyak Orang Menjadi Ceroboh Banyak Orang Berpikir Bahwa Setiap Hari Akan Memperoleh Hari Yang Baru Banyak Orang Tidak Menyadari Bahwa Suatu Saat Ia Tidak Akan Lagi Melihat Matahari Yang Terbit Di Ufuk Timur Itu Berarti Dia Tidak Memiliki Hari Lagi Banyak Orang Tidak Menyadari Bahwa Suatu Saat Ia Tidak Lagi Dapat Menghirup Udara Segar Sebab Akhir Hidupnya Telah Sampai Tidak Seorang Pun Tau Kapan Hari Terakhir Hidupnya Jadi Sangat Tepat Dan Bijaksana Kalau Kita Berpikir Bahwa Hari Ini Adalah Hari Terakhir Kita Begitu Saudara Jangan Berpikir Bahwa Besok Masih Ada Hari Besok Berpikir Lagi Besok Ada Hari Besok Nya Lagi Berpikir Besok Masih Ada Hari Padahal Bisa Setiap Saat Dia Meninggal Dunia Dan Dia Tidak Pernah Memiliki Hari Lagi Kita Harus Memandang Bahwa Setiap Hari Sangat Berharga Sebagai Kesempatan Untuk Belajar Mengalami Perubahan Agar Kita Bisa Menjadi Anak-anak Allah Yang Sungguh-sungguh Menyukakan Hati Bapak Kalau Kita Berpikir Bahwa Hari Ini Adalah Hari Terakhir Kita Maka Hari Ini Menjadi Hari Yang Sangat Berharga Setiap Menit Dan Detiknya Menjadi Berharga Dan Kita Berusaha Untuk Sungguh-sungguh Menjadikan Waktu Hidup Kita Melayani Perasaan Allah Bapak Melayani Perasaan Bapak Artinya Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Pikiran Dan Perasaan Allah Nah Ini Melayani Perasaan Bapak Apapun Yang Kita Lakukan Selalu Kita Pertimbangkan Apakah Hal ini Sesuai Dengan Pikiran Dan Perasaan Allah Bapak Dengan Cara Hidup Demikian Kita Sama Halnya Dengan Yang Dimaksud Alkitab Saudara Mengumpulkan Harta Di Surga Jadi Sebenarnya Dengan Melakukan Kendak Bapak Itu Seseorang Mengumpulkan Harta Di Surga Saudara Nah Hidup Seperti Ini Adalah Hidup Yang Benar Benar Bernilai Benar Benar Agung Ya Saudara Dan Hidup Kita Yang Bernilai Ini Bukan Saja Kita Miliki Sementara Kita Ada Di Bumi Tetapi Juga Akan Berlanjut Terus Sampai Kekalan Kalau Orang Tidak Memiliki Hidup Yang Bernilai Sejak Di Bumi Ia Tidak Akan Memiliki Hidup Yang Bernilai Di Kekalan Nah Orang Yang Melayani Perasaan Bapak Sejak Hidup Di Bumi Sekarang Ini Pasti Pasti Pastinya Diperkenan Hidup Bersama Sama Dengan Bapak Di Dalam Kerajaan Sorga Orang Yang Tidak Melayani Perasaan Bapak Tidak Akan Diperkenan Hidup Bersama Sama Dengan Dia Di Dalam Rumahnya Hal Hal Ini Adalah Pilihan Masing Masing Individu Apakah Seseorang Melayani Perasaan Allah Atau Perasaannya Sendiri Tergantung Pada Kehendak Bebas Masing Masing Individu Itu Bukan Tuhan Yang Menentukan Bukan Tuhan Yang Mendesain Orang Bisa Melayani Perasaan Bapak Dan Yang Lain Tidak Bisa Dalam Mel Ini Hidup Benar-benar Memilih Resiko Atau Konsekuensi Yang Sangat Tinggi Sebab Masing-masing Orang Harus Menentukan Nasib Atau Keadaan Gekalnya Itulah Sebabnya Saudaraku Berkali-kali Alkitab Menulis Bahwa Setiap Orang Harus Mempertanggung Jawabkan Hidupnya Sendiri Di Hadapan Allah Orang Menentukan Nasib Atau Destininya Sendiri Dan Tidak Orang Bisa Menentukan Nasib Kekal Orang Lain Ya Tentu Kita Bisa Mempengaruhi Sejak Orang Itu Masih Hidup Ya Tuhan Memberkati Sudara-sudara Sekalian Sola 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 Gracia